Selamat datang di pengantar rekayasa dan desain. Hari ini kita juga akan belajar sedikit terkait bagaimana sih caranya kita brainstorming. Jadi ini melengkapi perkuliahan defining the problem yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kuliah ini saya sebut sebagai brainstorming 101. Jadi ini saya coba rangkum dari pola pikir saya kurang lebih selama ini. Mungkin Pak Anjar juga sudah menyampaikannya dengan cara berbeda. Tapi pada dasarnya ini adalah bagaimana cara kita untuk mencari sebuah ide yang fresh untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu selalu ada. Bagaimana caranya kita untuk coba ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita mulai dari definisi dulu. Brainstorm itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada beberapa yang kurang paham atau sering banget pakai kata brainstorm you, brainstorm you, tapi dasarnya itu kurang mengerti. Jadi gini, brainstorm itu bisa terjadi saat ada group of people biasanya. Makanya kita bilang brainstorming you, brainstorming itu bisa sih sebenarnya sendiri. Cuman kalau misalnya kita ingin memecahkan masalah bersama, tentunya brainstormingnya harus bareng-bareng. Jadi di sini, people will suggest a lot of idea for a future activity very quickly. Jadi saat kita brainstorming itu, itu bukan saatnya kita thinking deep, tapi pokoknya nembak-nembak. Pokoknya ide gue ini, ide gue ini, ide gue ini, ide gue ini. Dan harus ada yang nyatet tentunya ya. Kalau misalnya nggak nyatet pun rekam atau apapun itu, harus ada dokumentasinya. Pokoknya ide itu, ide-ide, lempar ide. Sampai akhirnya nanti, before considering some of them more carefully. Jadi pada saat kita brainstorming, itu adalah saatnya kalian mikir sejauh mungkin. Mikir yang se-tidak mungkin-mungkin. Kayak, se-tidak mungkin-mungkin. Kayak tadi saya belirikan di materi sebelumnya ya, di materi M05, ada Wilbur dan Oliver, right? Oliver, I think ya, Wilbur yang aku ingat. Pokoknya si Wright bersaudara, mereka tuh pengen terbang gitu. That's insane gitu kan. Kayak orang kok bisa mikir pengen terbang gitu kan. Tapi yaudah, artinya ada masa mereka pokoknya tembak-tembakan gitu kan. Gila-gila ide lah kira-kira seperti itu. Baru nanti dari semua ide yang terkumpul di kelompok kalian, terutama nanti pilih gitu. Kira-kira ide mana sih yang bisa kalian jalankan secara engineering design tadi gitu kan. Secara apa yang tadi saya sudah presentasikan sebelumnya. Tapi memang sebelum masuk ke proses itu, kita pokoknya tembak-tembakan ide. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah itu, di sini adalah saatnya kalian idea sharing. Berarti kan kalau misalnya kalian mau brainstorming, caranya adalah pokoknya lu punya ide, lu tembak gitu lah. Itu caranya. Oke? Saat semua ide sudah tercatat gitu kan, baru pilih gitu kan. Saatnya pilih, kalau misalnya nggak bisa pilih salah satu, pilih tiga terbesar misalnya ide terbaik gitu ya. Atau lima terbesar gimana cara ya kalian pembobotannya. Nah, itu adalah saatnya kalian mungkin, nah ini mungkin nggak kelihatin ya. Nanti slide-nya ada di edu next. Tapi ini, kalau saya bisa bacakan, ini adalah what problem is of your utmost interest gitu. Jadi, permasalahan mana sih yang paling penting buat kamu gitu ya. Yang paling kamu suka, yang paling kamu interest, yang kamu ngerjainnya itu nggak akan cepat capek gitu. Karena saat kamu interest sama sesuatu, itu akan ngefek banget ke sikis kamu ketika mengerjakan itu gitu ya. Kalau misalnya kamu suka banget sama, misalnya ya kamu pengen memecahkan masalah krisis iklim dunia gitu misalnya ya. Dan itu benar-benar bikin kamu passionate sesulit apapun teknik yang nanti kamu jalankan, itu kamu bakal senang kira-kira seperti itu. Nah, lalu why gitu? Kenapa kamu pilih yang itu? Kenapa nggak yang lain? Nah, itu kalian bisa mulai debat di sini gitu kan. Mulai bisa diging deeper ketika proses brainstorming itu udah selesai. Nah, sekarang udah mulai tanya-tanyaan. Kenapa yang ini? Kenapa nggak itu? Kenapa ini? Kenapa nggak itu? Jadi, harus ada masa di mana kalian berlima itu adu ide gitu. Jangan sampai cuma ngikut ide satu orang. Karena sayang gitu waktunya gitu kan ya. Nah, lalu bagaimana caranya kamu bisa menjadi part of delusion. Sorry, the delusion gitu. Karena the solution gitu. Jadi, ada masalah gimana cara kamu memecahkannya. Kira-kira seperti itu. Jadi, what, why, how itu yang penting. Baru kalau what, why, how-nya ini sudah terjawab, sudah happy semua orang, baru kita ke yang teknis. Seperti who gitu ya. Oke, kita sudah define gitu. Oke, what-nya ini, why-nya ini, how-nya ini. Sekarang who? Kita mau nyansar siapa sih? Kita mau general audience kah? Misalnya kayak aplikasi-aplikasi seperti Gojek gitu kan ya. Lalu, apa lagi ya? Ridesharing lah, pokoknya segala macam. Itu kan berarti audiensnya adalah general gitu ya. Semua orang bisa pakai. Atau kamu bikin program yang memang ditujukan untuk pemerintah gitu misalnya. Untuk membuat sebuah kebijakan misalnya. Jadi, kayak data-data spasial gitu misalnya. Itu sering sekali dibikin untuk kebijakan gitu kan. Jadi, area sini gitu kan, itu terdapat ada patahan di situ. Abis itu patahan itu bisa menimbulkan tsunami, potensi yang kira-kira segini. Nanti area yang terdampak di sini, di sini, di sini. Nah, itu artinya pasar kamu ke government gitu. Bisa juga pasar kamu industri. Misalnya kamu mengembangkan sebuah alat baru. Atau kalau nggak alat baru, kamu mengembangkan sebuah teknik baru gitu ya. Algoritma baru, program baru yang kamu mau jual itu ke industri. Atau kamu ingin pasar kamu justru akademia gitu ya. Misalnya kamu pengen menemukan sebuah cara gitu ya, teknik gitu ya. Atau menemukan sebuah temuan baru lah misalnya gitu kan. Kamu menemukan sebuah kalau misalnya di geodesi, geologi gitu ya. Oceanography, meteorologi juga kayaknya. Kayak menemukan tipe patahan baru misalnya. Patahan yang tadinya nggak kelihatan kita jadi lihat gitu. Nah, itu pasar kamu akademia. Karena akademia akan nge-refer gitu. Kata si ini gitu ya, ada patahan di sebelah sini, sini, sini. Yang bergeser dengan kecepatan segini, 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 segini. Bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, define market kamu. Setelah market, kamu bisa juga define kira-kira bantuan ini tuh dibutuhkannya kapan. Apakah dibutuhkan setiap saat? Misalnya kayak ride sharing gitu ya, udah paling gampang saya. Contohnya itu aja gitu. Karena itu produk yang paling keren menurut saya. Bagi saya yang tidak punya kendaraan pribadi gitu ya, itu sangat membantu. Dan area rumah saya itu jauh dari kendaraan. Kayak kalau kendaraan umum, saya butuh lebih dari satu jam laka kampus. No thanks gitu kan. Dan ribet juga. Nggak bisa dana cakep juga gitu ya. Agak susah. Tapi ya itu, kapan sih bantuan ini dibutuhkan? Apakah bantuan ini dibutuhkan tahunan gitu ya? Atau dia itu bulanan? Atau dia harian? Atau dia itu incidental misalnya? Itu kalian harus pikirkan juga. Lalu yang terakhir adalah kira-kira area studi kamu itu di mana? Karena kamu harus punya area studi dulu dalam arti, misalnya kamu coba di Bandung dulu. Atau Bandung kegedean? Ya udah, di RT kamu dulu lah yang paling kecil. RT kan berapa? 25 kepala keluarga gitu ya. Jadi test drive-nya di situ dulu misalnya. Kalau misalnya udah jalan, baru naik ke tingkat RW, naik ke tingkat lurah, dan lain-lain. Jadi, ini adalah cara kamu meruncingkan ide yang sudah kamu tadi brainstorm. Nah, dari sini baru kamu bisa gerak ke yang tadi saya sudah jelaskan. Ke proses berpikir engineering. Jadi, kamu define problemnya apa. Yang tadi cuma 1 sampai 3 kalimat. Define problemnya apa dari neednya apa dulu. Habis itu spesifikasinya apa. Kamu udah tahu definisinya, lalu bikin alternatif konsep. Jadi, dalam arti konsepnya itu nggak boleh cuma 1, tapi ada beberapa contoh konsep. Dan nanti ending-endingnya, kamu akan memilih 1 dari alternatif konsep tersebut berdasarkan hitungan matematis. Nanti ada caranya. Setelah kamu pilih 1 yang benar-benar menurut kamu paling bagus, bikin detailed design. Jadi, bagaimana caranya kamu mendesain sesuatu yang memang kamu pengen itu. Ada apa saja. Dan proses detailed design ini juga bisa balik ke alternatif konsep kalau ternyata ada design yang kira-kira tidak bisa tercapai dalam waktu yang cukup. Karena kalian harus design defense di sini. Kamu harus mempertahankan design kamu kepada orang yang akan membiayai produkmu. Kalau misalnya kamu tidak ada uang di sini. Itu adalah nanti proposal. Baru nanti di akhir ada testing and evaluation sebelum nanti kamu bikin design report. Laporan kamu terhadap design kamu itu seperti apa. Ini adalah target kita di semester ini. Karena memang kuliah ini satu semester doang. Jadi, kita akan ada UTS dan ada UAS. UTS, kalian mohon maaf ya. Kuping saya agak sakit. Sebentar. Oke, jadi UTS kita adalah sidang proposal sebenarnya. Mudah-mudahan kalian tidak terlalu terganggu dengan kebiringan ini saya. Jadi, UTS kalian adalah sidang proposal. Perkelompok akan presentasi proposalnya. Nanti saya akan kasih tahu spesifikasinya. Tapi dalam proposal yang harus ada di sini adalah judul. Ketua kelompok dan membernya siapa saja. Dan member-membernya ini harus dikasih spesifikasi jabatan kurang lebih. Jadi, misalnya ada CEO. CEO kan berarti Chief Executive Officer, bossnya semuanya. Mungkin ada CTO-nya, Chief Technology. Kalau tidak salah saya lupa pokoknya. Ada Chief-Chiefnya, kira-kira siapa-siapa saja. Lalu setiap membernya ini, dia itu bagian apa? Apakah dia bagian human resource? Misalnya, kalau kalian perlu human resource, apakah dia itu bagian marketing? Kalau kalian butuh marketing. Itu harus dispesifikasikan semuanya. Jadi, tidak boleh ada anggota kelompok yang tidak dapat jabatan kurang lebih seperti itu. Lalu ada latar belakang permasalahannya dulu. Ini harus dari literatur. Misalnya kalian ngebahas banjir, artinya kamu bahas banjir di mana? Di Bandung? Di Jakarta? Di mana? Nah, itu kalian baca. Baca koran, baca artikel, baca jurnal, apapun itu. Lalu metode yang kalian gunakan itu apa? Nah, ini metode-metode inilah yang akan kita bangun dalam proses engineering design. Background kamu bisa ambil dari tugas pertama tadi, defining problem itu. Nanti kalian jabarkan tinggal di situ. Baru ada referensi. Referensi tentunya setiap artikel atau artikel ilmiah maupun artikel populer itu kalian yang harus disitasi dan ditaruh di referensi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah UTS. Untuk UAS, harus dalam bentuk. Kalau misalnya kita bisa bentuk produk, ya produk. Tapi kalau enggak, ya simulasinya saja. Nah, untuk simulasi itu bisa dalam bentuk 3D, ya atau misalnya dalam bentuk program atau apapun itu. Nanti hasilnya ada data, ada analisis dan diskusi, ya. Ada kesimpulan dan ada rekomendasi untuk future work, gitu ya. Jadi, berdasarkan pengalaman kalian, rekomendasinya ke depan apa sih? Kira-kira seperti itu. Nah, jangan lupa masukkan unsur kolaborasi dalam proses berpikir kalian, gitu. Jadi, jangan sampai ini ya, walaupun sebenarnya, ya tapi sayang gitu kalau misalnya gini. Jadi, jangan sampai misalnya dalam satu kelompok semuanya pengen masuk katakan oceanografi, nih. Oh, gue pengen masuk oceanografi semua, gitu kan. Jadi, pokoknya permasalahannya harus permasalahan yang mempecahkan masalah oceanografi, gitu ya. Nah, itu sayang sekali kalau misalnya kalian berpikirnya seperti itu. Padahal jauh lebih baik sekarang tuh makin ke sini tuh kolaborasi tuh makin harus diperkuat, gitu. Jadi, kalau misalnya satu kelompok ada yang minatnya beda-beda, gitu ya. Atau misalnya katakan di satu kelompok ada yang geologinya lebih suka geologi yang gempa bumi, gitu misalnya ya. Lalu ada orang yang geologi, tapi dia geologi lebih kayak eksplorasi untuk pertambangan, misalnya. Itu aja udah dua hal yang berbeda dan bisa saling membantu satu sama lain, gitu. Jadi, usahakan dalam satu kelompok itu ada berbagai macam ide, gitu. Dari berbagai macam sudut pandang keilmuan fakultas kita, ya. Dan yang terakhir tentunya kita harus evaluasi, gitu ya. Evaluasi, gitu kan, bahkan dari report kalian, kalian baca lagi apa sih yang berjalan dengan baik. Nah, terus habis itu apa yang kamu bisa kembangkan lagi, gitu ya, dari semua itu. Lalu, apakah orang-orang yang kamu coba bantu itu bahagia? Apakah mereka puas, gitu ya? Dan yang paling penting adalah seberapa puas diri kalian. Kira-kira seperti itu untuk materi introduction to, atau brainstorming 101, lah. Jadi, kalau kalian bingung mulai dari mana, coba dari brainstorming, kalian lempar ide. Karena sebisa mungkin dalam kuliah PRD ini, idenya itu adalah benar-benar ide kalian sendiri, ya. Gitu. Oke? Jadi, selamat berpikir. Selamat menjadi seorang engineer. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kita selalu bisa diskusi. Bye.